Hari ini Komisi Pemilihan Umum mengadakan geladi resip persiapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto untuk pemeriksaan kesehatan calon presiden dan calon wakil presiden. Sejauh ini pihak RSPAD sudah siap melayani medikal check-up berapapun jumlah pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung nanti. Ketua KPU Husni Kamil meninjau langsung setiap tahapan pemeriksaan kesehatan yang akan dijalani setiap capres dan cawapres nantinya. Husni ditemani perwakilan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia dan perwakilan dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Husni memperkirakan hari ini akan ada pasangan capres dan cawapres yang mendaftar oleh karena itu besok atau lusa pasangan tersebut sudah bisa melakukan medikal check-up. Husni berharap hasil dari medikal check-up bisa diterima KPU sebelum penetapan capres dan cawapres. Hasil medikal check-up yang diberikan IDI akan menjadi syarat bagi setiap capres dan cawapres untuk melaju ke proses selanjutnya. Bisa dinyatakan dapat melayani berapapun calon presiden dan wakil presiden. Oleh karenanya kesempatan hari ini kami melakukan kunjungan ke sini dan akan bicara dengan tim dokter yang akan memeriksa kesehatan calon presiden dan wakil presiden.